Doshita Oke teman-teman, so ya ISTD akhirnya update setelah sebulan kayaknya ya Setelah sebulan lebih gak update teman-teman ya Dan ini update yang kayaknya sih paling besar dari semua update yang pernah mereka lakuin ya Karena ada world baru teman-teman ya, bener ya Ada world baru teman-teman ya Dan untuk cara ke new world yang baru teman-teman ya Itu kalian mesti level 100 Jadi gimana ya, rada apa ya Kayak tidak adil aja sih, kesian kalau yang gue yakin banget Masih banyak banget yang levelnya masih di bawah 100 gitu Yang di bawah 100 pasti jauh lebih banyak dibandingkan orang yang udah levelnya 100 ke atas gitu Jadi sayang banget sih sebenernya sih Dan cara untuk ke world kedua jauh banget ya Nih kalau kalian mau ke world kedua itu kalian mesti ngikutin yang Oh anjir gue hampir jatuh Ke yang the trial ya teman-teman Yang ada trial-trial challenge Nah kalian lurus aja Sampai ke situ tuh Ada world 2 teman-teman ya Jadi kita coba aja langsung ke world 2 Karena disini gak ada apa-apa sih Ya disini gak ada update apa-apa teman-teman ya Kecuali bannernya mungkin Bannernya dia rada berubah gitu teman-teman ya Jadi yaudah kita coba ke world 2 aja Baru abis itu kita akan bahas semua update ya teman-teman ya Kalau gue bisa oke Oke Kita udah sampe di depan gerbang world kedua Gila langsung aja coi ya World kedua let's go Wih gila bannernya keren pak Bannernya keren nih kayaknya unit-unit baru nih Ini Levi Levi B6 Lalu ada Enel Lalu Aduh siapa lagi tadi tuh ya Aduh banyak teman-teman ya Dan sekarang Kalau kalian mau tau itu B6 sekalian gampang banget pak Dapetnya pak sekarang B6 pak Kalian B6 bisa Bisa ngespawn dari banner pak Liat ini world kedua teman-teman ya Gila keren sih Tengok ini Ini belum 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 render teman-teman Jadi emang rada gede gitu tempatnya ya Jadi kita render dulu nih ya Nah udah keren der Ya disini ada free game Sandgold buat FK Ada story ya Biar udah kalian kalau mau story Mesti kelarin story yang sebelumnya ya Jadi yang story di world pertama itu Mesti semua kelar Baru kalian bisa ke story yang ini Gue masih belum kelar sih Yang paling terakhir tuh Gue belum kelar tuh Ini ada farm Ini farm buat yang orbs Lalu adventure Ini gue Apa ya Masih gak tau buat apaan teman-teman Adventure Karena gue tadi masuk ke dalam Dan gak ada apa-apa sih Kalau yang gue liat ya Yang gue liat disini Gak ada apa-apa sih Kalian bisa liat nih ya Tuh Kayak gak ada apa-apa gitu cuy Kayak masuk ke sini Gak bisa gitu kan Terus ke sini juga Gak bisa gitu Gak ada apa-apa gitu Gue bingung ini adventure Buat apaan Apa emang belum di update Apa bug atau apa Gue gak tau udah Gak tau udah Ntar mungkin ya Mungkin ini juga Salah satu cara Untuk mendapatkan Currency terbaru Teman-teman ya Ya Di game ini ada currency terbaru cuy Yaitu namanya Emeralds ya Dan itu Dajjal pak Dapetinnya gue Sampai sekarang Masih belum terlalu ngerti Dapetinnya dari mana Ada yang bilang Dari infinite Setiap 10 Setiap 10 apa Setiap 10 wave Itu kalian dapet Katanya Atau dari tas juga Katanya daily task ya Daily task kalian semua kelar nih Kalian dapet emerald Katanya juga Jadi I don't know Maybe Maybe gue gak tau juga Teman-teman ya Kita liat dulu Kesamannya teman-teman Ini kesamannya Bannernya mantep banget pak Bannernya mantep banget ya Ada X sama Y Ini biasa yang pake gem Lalu ada Z Kalau kalian masih di Di world pertama Ini Z nya warna merah Jadi kalian masih belum bisa ya Jadi cara untuk Ke banner yang Z Ini kalian mesti ke world yang kedua Jadi ini dia world kedua Langsung aja pak Liat B6 Liat gak Pak Kalian bisa ngegaca B6 Imagine Digaca B6 gitu kan Tapi pake emerald Nah ini emerald Gue gak tau dapet dari mana nih Katanya Kita coba aja Kalian ntar kita infinite Kita coba ya Untuk mendapatkan emerald Katanya Setiap 10 10 wave Itu dapet emerald Katanya Dan itu pun Gue gak tau dapetnya berapa Mungkin 10 Mungkin 5 Mungkin 1 Gue gak tau juga teman-teman ya Tapi yang pasti ini Kayaknya langka sih Karena ya bisa dapetin B6 Ini apa lagi B6 nya nih Gue gak tau Anjir baru nih Ini B6 baru semua pak Di banner pak Emang ada 20 unit baru sih teman-teman ya Kayaknya sih unit-unit barunya tuh Semua dari banner ini nih Banner yang Z ini ya Tadi Tadi gue liat sebelumnya ada Bartolomeo Lalu ada Levi Levi B6 Terus tadi sebelumnya lagi Gue liat ada Iskandar Iskandar yang Raider Tadi gue liat juga ada Iskandar Jadi banyak B6 B6 baru teman-teman ya Tapi B6 barunya Ya mesti pake banner Jadi kalian mesti dapetin dari emerald Tapi katanya Ada juga cara untuk Ngedapetin emerald Dengan cara Pake misterius men Jadi dituker gitu loh Jadi dari game kalian Dituker ke emerald Tapi katanya tuh Dia nge-spawn pak Ada waktu spawnnya gitu Ini masih coming soon Coming soon juga lagi Jadi Kita lihat dulu siapa ya teman-teman ya Wartnya kayak gini sih Wartnya keren Ih gerak pak Imagine Gila ini gerak sumpah Shenlong nya gerak pak Wah kece sih kalo gerak Coba-coba liat Oh iya gerak pak Look look Gerak Shenlong nya Anjir imagine Oke Coba kita lihat dulu ke shopnya Ada apaan aja teman-teman ya Ini What is this Orb I think Apa nih anjir Nah ini Gak ada ya Ini apa Ini boss Oke ini buat PvP ya Buat battle-battle ya Bossnya ya Ini buat emote Ini buat Kapsule Oke itu buat kapsule Ini buat apa nih Apa nih ini Ini harusnya orb kan ya Karena gak ada orb loh Gue liat Iya gak sih Iya ini harusnya buat orb itu Tapi gue gak liat ada orb juga Iya berarti bener itu orb tuh Disini ada farm nya tuh kan Ada adventure Adventure gue gak tau buat apaan Battle udah pasti buat PvP ya Summon nya sekarang keren banget pak Sumpah pak Summon nya keren banget sih Diliatin Shenlong tuh ya Wih digerak pula Shenlong nya pak Gak cuma pajangan yang kayak di ward pertama anjir Keren pak Ini bintang 6 bayangin Ini gue gak tau bintang 6 apa teman-teman Kalian bisa komen di bawah aja ya Gue gak tau sih Yaudah coba kita coba dulu untuk infinite Siapa tau katanya emang bener bisa dapet dari infinite teman-teman ya Ini gue udah setup unit juga kayak gini Gue rasa cukup sih ya Jadi yaudah kita akan coba langsung aja teman-teman infinite ya Widih Infinite nya baru pak Sekarang kayak gini pak Buh kece juga nih Kece juga bisa kebawah Gak bisa kan gak bisa kebawah Gila ini keren sih Gue mau infinite aja let's go Kita Oh ada elemental Air Ada elemental Ada air sekarang pak Nani Ada regular Ada double pet Uh double pet mungkin ya Gue belum Ini baru gak sih Double pet teman-teman Kayaknya Kayaknya gue belum Belum ada waktu itu Kita main dah Waktu kita live streaming kemarin Belum ada kayak begini teman-teman Iya gak sih Belum ada double pet gini nih Ini double pet baru nih Air juga baru nih Ya waktu itu kan sebelumnya Cuma ada elemental sama regular Sekarang ada air sama double pet Uh Iya coba Kita coba double pet deh Gue pun asal double pet Kita coba double pet Oke let's go Siapa tau emang cara dapet emerald Mesti dari double pet ini Mungkin ya Atau mungkin dari yang air ya I don't know Dan katanya ada Ada enchant-enchant juga sih Itu gue gak ngerti Bener-bener gak ngerti Dapetnya dari mana tuh Enchant unit sama enemies itu Gue gak ngerti Sumpah enchant unit tuh Kayak gimana gitu maksudnya Apakah itu langka Kayak Apa kayak shiny gitu Mungkin enchant Atau bisa Kita bisa enchantin sendiri gitu ya Gue Masih banyak yang belum gue tau pak Ini bener-bener informasinya Masih baru banget Karena emang baru banget update sih teman-teman Baru jam 9 pagi tadi ya Jadi kita masih belum banyak yang tau Yaudah kita infinite dulu aja teman-teman Kita coba liat apakah Setiap 10 wave Beneran dapet emerald Apa enggak Let's go Wah ini jujur aja sih Ini infinitnya susah teman-teman ya Ini infinitnya susah pak Karena dibagi 2 gini anjir Liat gak sih Dibagi 2 imagine Waduh Jadi ini gue taruh di belakang aja teman-teman ya Gue taruh di belakang aja Biar nanti kalau misalkan mereka dateng semua kesini Jadi bisa dalam salah tempat gitu Karena kalau gue taruh depan sini Ntar yang disitu gak di defend gitu kan Jadi ya Wah Jadi yaudah deh Bener Taruh sini paling bener co Taruh sini paling bener udah Biar nanti ada yang lewat Lembak Lembak sih lewat sini tembak Tapi gila Jaraknya dikit banget Wah ini susah sih kayaknya sih Ini susah sih Kayaknya gue bakal Bakal taruh genus disini Terus taruh genus disini Kayaknya ya So Yaudah Kita coba dulu Apakah bener sampai wave 10 nanti kita dapet Kita gak tau Kita liat aja teman-teman ya Oke ini udah wave 9 Mari kita liat Apakah di wave 10 kita dapet ya Tadi gue nanya orang sih Katanya setiap wave 10 dapet Jadi mari kita liat apakah beneran dapet Apa enggak gitu teman-teman ya Dan ini agak susah sih Sumpah nih Ini strateginya pasti bakal susah teman-teman ya Kayaknya nanti Nanti kita akan coba live ini teman-teman ya Kita coba infinitnya Kita coba farming emerald Oke Jadi ini kita mainnya disini nih Di double-double ini Ini agak susah nih Oke udah 10 Gak dapet gue co Gak dapet apa-apa ya Apa setelah wave 10 mungkin Mungkin setelah wave 10 ya Mungkin Mungkin Jadi Kita tunggu dulu aja Ini mungkin gue akan taruh depan deh Gue akan taruh depan dulu Untuk defense sedikit ya teman-teman ya Gue taruh situ 1 Lalu gue taruh sini 1 deh Jadi sedikit aman deh ya Agak aman gitu Kalau udah gini Jadi agak aman cuy Oke Let's go Kita lihat apakah setelah wave 10 Apakah dapet gue Sepertinya sih enggak sih Kayaknya sih enggak ya Oke enggak ya Gue udah kelar Wave 11 Apa mungkin nanti dapetnya di akhir-akhir Oke gue gak tau juga sih Mungkin di akhir-akhir ya Setiap kali kelar infinit mungkin 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 Jadi yaudah ntar kita coba dulu Kita akan infinit sekarang Sampai Sampai gue kelar Setelah gue kelar Nanti gue akan kasih tau kalian Apakah gue dapet apa enggak teman-teman ya Kita akan lihat Apakah beneran dapet apa enggak Oke let's go Kita langsung aja Kita ke skip Sampai Gue pas udah mau kalah oke By the way teman-teman Gue mau bahas sedikit Tentang ininya sih Apa sih UI baru ya Ini namanya UI baru ya UI-nya keren banget sih sumpah UI-nya mulai mendekati Kayak TDS-TDS gitu lah ya Jadi kayak Kayak enggak Enggak apa ya Enggak Enggak kasar-kasar banget Kalau dulu kan kayak kasar banget gitu Putih Terus kayak Kayak ya Pokoknya kayak kasar banget lah Basic banget lah Ini sekarang udah enggak sih Sekarang udah bagus ininya UI-nya udah bagus Tinggal Tinggal world-nya aja nih ya Nih 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 Tinggal ininya nih Ini kan masih kasar-kasar Gak jelas nih Iya kan Jadi kayak masih Ya jelek lah teksturnya lah Ini nih Kayaknya kalau diubah kayak TDS gitu Jadi bagus nih Terus dikasih grafik Grafiknya jadi agak bagus dikit Mungkin lagi gimana gitu Jadi Jadi bisa jadi lebih bagus dari TDS Cuman ya Sekali lagi animasinya sih Ini masih R6 ya TDS udah R15 Beda gitu kan Jadi yaudah lah Tapi ini udah Ini udah keren sih Menurut gue sih Lihat UI-nya udah keren banget ya Udah lebih jelas lah sekarang lah Oke Udah wave 66 Temen-temen ya Kita akan lihat Harusnya kita Kalau misalkan 5 per ini ya 5 per wave Harusnya gue dapet 5 kali 6 30 ya Sekitar 30 emerald Anjir dikit banget pak 30 emerald Aduh dikit banget itu Anjir Cuman yaudah lah ya Gak apa-apa gimana lagi gitu kan Yaudah lah Coba kita coba Apakah beneran Harusnya sih dapetnya 5 per 10 wave Harusnya ya Atau 10 Gue gak tau juga Wah kalau 10 Please banget lah Kalau 10 lebih baik gitu kan 10 lebih baik gitu Daripada 5 Please Please Ini pasti udah gagal Ini pasti udah gagal sih Ini pasti gagal Jadi kita lihat Dapat berapa 67 gue ya Oke Dapat 23 emerald Ya ampun Bahkan gak nyampin 30 emerald pak Nani Really Tapi bener ya Tapi bener Kalian bisa ngedapetin Dengan cara Kayak gitu temen-temen ya Dengan cara Infinite yang biasa Mungkin kalau Kalau extreme Dapetin lebih banyak kali ya Mungkin Mungkin Kalau extreme Lebih banyak ya Mungkin ya Nanti deh Pas kita Kita live Kita coba deh Pas kita live Kita coba untuk Infinite Tapi yang Extreme temen-temen ya Mungkin kalau extreme Dapetnya lebih banyak cuy Mungkin Gue gak tau juga Semoga aja lebih banyak ya Dan gue dapet info Tadi gue barusan Ngeliat-liat lagi Di discord ISTD nya Gue dapet info Kalau yang Merchant-merchant itu Merchant yang nuker Gem kalian menjadi emerald Itu dia munculnya Ternyata di adventure pak Di adventure Yang ini nih ya Kita lihat Coba apakah beneran Dia muncul disini ya Katanya sih udah muncul Katanya Tapi bisa jadi Gue udah tipu juga sih Tapi gak tau juga ya Katanya sih dia muncul disini Dan duduk di bangku gitu cuy Dimana Bangku mana dah Kagak ada bangku Anjir disini Kagak ngerti Gue bangku apa anda Kagak ada bangku apa-apa Anjir Gue ditipu kayaknya temen-temen ya Tapi ya Ya War to try lah Mungkin Mungkin beneran Ngespawn disini Cuman gue gak tau sih Mungkin ya Coba kalian kesini aja Siapa tau Emang beneran dia ngespawn disini So Yaudah Kayaknya video kita cukup sampai sini aja Itu dia untuk update ISTD Gede ya Update-nya cukup gede Dengan banyak unit baru Tapi unit barunya juga dari summon Temen-temen Di Z ya Nah ini dia nih Yang gue ngomong barusan tuh Iskandar Ada kan Iskandar kan Ini beneran baru lagi nih temen-temen nih Oke Cara ngeliat emerald gue Oh ini emerald gue masih 73 ya Kalian gak bisa ngeliat emerald kalian disini cuy Kalian mesti ke summon Baru liat di atas sini ya Iskandar gue pengen dapet sih Katanya Iskandar bagus sih Iskandar sama Levi Katanya paling bagus cuy Si Levi itu ya Levi 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 Yang levi Levi B6 Katanya tuh bagus Bagus juga tuh Cuman gue gak tau juga sih So yaudah Kayaknya video kita cukup sampai sini aja temen-temen Nanti kita coba untuk live main ini Kita akan mencoba mencari cara untuk mendapatkan Emerald kayak gimana temen-temen Yang cepet ya Karena ini Ini sangat tidak worth it Eh sebentar sebentar Wait a minute Tadi present cuma 23 Kok tiba-tiba 70 Wah Wah ternyata banyak dapet ya pak Ternyata banyak ya Kalian Kalian biasa aja dapetnya 73 Lumayan banyak sih 73 tuh lumayan banyak loh Lebih dari 10 pak Berarti kalian per wave itu dapet sebenernya temen-temen ya Iya gak sih Bukan per 10 wave itu Karena tadi gue baru 64 Kalau gak salah wave gue ya Gue baru sampe 64 Itu dapetnya udah 73 gitu kan Berarti Iya kayaknya dapetnya tuh per wave pak Per wave dapet GG sih Kalau gitu gak susah-susah banget sebenernya temen-temen ya Kita tinggal main infinite terus-terusan aja udah dapet nih 450 ya Kita harus ngumpulin sampe 2700 ya Untuk bisa PT nih PT dapetin yang ini nih ya Ya masih sama sih Konsepnya masih sama Sama seperti ngedapetin gem ya Cuma bedanya Ini gak ada disini gitu kan Apa Emeraldnya gak ada disini coy Jadi yaudahlah ya Oke thank you temen-temen Kayaknya itu aja untuk video kita kali ini Like jika gak suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya Bye-bye Ciao Baby baby run Baby baby run No I won't run Bye-bye Bye-bye